Bertemu kembali semeton you first Kali ini kita akan menelusuri Pura terbesar di Bali Yaitu Pura Besakih Tonton sampai habis ya sobat Agar memperoleh informasi yang utuh dan lengkap Pura Besakih merupakan Pura terbesar yang ada di Bali Pura ini terletak di kaki gunung agung Sebelumnya disebut Girito Langkir Mari kita telusuri beberapa Pura yang ada di sini Simak sampai habis ya Pertama Semua klan memiliki pedarman Atau Pura klan terbesar di Besakih Baik klan Pasak, Pandai, Sangguan, Aryel, Dalem, Ide Bagus, dan yang lainnya Pura penataran pandai atau Pura penataran pandai Keduanya menjadi satu kesatuan Keluarga kami berasal dari klan pandai besi Jadi kami mohon izin mengawali perjalanan kami Pura penataran pandai Pura penataran pandai yang disebut Pura pedarman pandai Pura ini merupakan salah satu dari catur lawa Pura catur lawa lainnya antara lain Pura penataran pandai Pura batu madek Pura kidoling kertek Dan Pura ulun kurukul Pura ini merupakan Pura terbesar dari klan pandai Pelinggih Ide Batara Ratu Bagus Pandai Pura ini bersifat umum bagi pencari jalan rohani atau niskala Jadi tidak ada salahnya Anda sembahyang di sini Karena berstatus catur lawa Kedua Pura penataran agung Pura penataran agung adalah Pura yang terbesar Terbanyak bangunan-bangunan pelinggihnya Terbanyak jenis upakaranya dan merupakan pusat Dan semua Pura yang ada di komplek Pura Besakih Di Pura penataran agung Terdapat Pelinggih Padme Tiga atau Candi Utama Simbol Setana Dari sifat Tuhan Trimurti Yaitu Dewa Brahma Dewa Wisnu Dan Dewa Siwa Yang merupakan pelambang Dewa Pencipta Pemelihara dan Dewa Pelebur Ketiga Pura Pemuputan Pura Pemuputan Pura Pemuputan Terletak di antara Pura Penataran Pandai Dan Pura Batu Mada Perjalanan menuju Pura Pemuputan Melalui jalan setapak Yang sedikit menanjak Pemuputan Bura ini berornamen serba merah Bura ini adalah Linggeh ide batara yang pasapati Yang tidak lain adalah Ide meragasiwa sendiri Disini tempatnya untuk memohon Kekuatan atau pasapati Pada senjata atau hal lain Meskipun berornamen merah Sebenarnya Pura ini bersifat umum Dan para penjara di jalan Rohani atau Niskale Wajib tangkil ke Pura ini Disebut sebagai Pura pemumput Karena segala upacarayatnya Biasanya dimintakan air suci Atau tirta untuk Pemumput Atau penutup Atau mengakhiri suatu upacara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pura Kiduling Kertek Pura ini berada di selatan Pura Penatanan Agung Dan disebut Kiduling Kertek Karena berasal dari dua suku kata Yaitu Kidul dan Kertek Kidul berarti selatan Kertek berarti jembatan Sehingga Kiduling Kertek berarti Pura Yang berada di selatan jembatan Dan memang benar Jalan menuju ke Pura ini Adalah melewati sebuah jembatan Dari Penataran Agung Besaki Terima kasih telah menonton! Saat kami ke Pura ini Ternyata sedang ada renovasi Pura ini merupakan linggi ide Batara Brahma atau Dewa Brahma Pura ini termasuk dalam Pura Catur Lawa Terima kasih telah menonton! 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 Kelima Pura Batu Madeg Pura ini adalah bersifat umum Pura ini adalah salah satu dari Catur Lawa Terima kasih telah menonton Pura ini berornamen serba hitam Ida yang dipuja di pura ini adalah Ida Batara Wisnu atau Dewa Wisnu Di sini merupakan linggih Ida yang sidih mantra Yang sangat terkenal karena menyambung ekor naga basuki Saat putranya Manik Angkeran Berbuat suatu kesalahan dengan memotong ekor naga basuki Maka beliau dengan kesidian mantra Menyambung ekor naga basuki Di sebelah pura utama terdapat linggi dari klan Arya Wangbang Sebenarnya klan-klan di Bali sangat bersaudara Sehingga secara Niskala memiliki hubungan yang kuat Para pencari jalan Luhani atau Niskala hendaknya bersembah yang di sini Untuk melengkapi perjalanan spiritualnya Keenam Pura Beji Besakeh atau Pura Taru Petak Pura ini berada di sebelum jembatan Menangga Yaitu kalau kita lihat dari arah kota dan pasar Pura ini harus dilewati dengan jalan setapak Dan menurun kurang lebih sekitar 500 meter Semeton universe harus hati-hati ketika berjalan Karena jalannya cukup curam menurun Terima kasih telah menonton Di sini terdapat tirte yang muncul dari tanah atau tirte kelebutan Tirtenya sangat sejuk dan bersih sekali Tempat tirte tersebut bisa digapai setelah menuruni beberapa anak tangga Hendaknya nenas tirte secara bergiliran Karena tempatnya hanya cukup untuk satu atau dua orang berjalan sekaligus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!